Masyarakat Desa Pancakarya, Kecamatan Limun bersama LSMGPKK menggelar aksi demo di Inspektorat Sarolangun. Mereka mendesak Inspektorat melakukan audit anggaran desa hingga mengaudit BLT yang tak diseluruhkan oleh Kepala Desa. Puluhan masyarakat bersama dengan LSMGPKK menggelar aksi di kantor Inspektorat Sarolangun. Dalam orasinya, mereka mendesak Kepala Inspektorat Sarolangun untuk bertanggung jawab terhadap audit anggaran dana desa P2D dan Anggaran Bantuan Provinsi Desa Pancakarya, Kecamatan Limun tahun anggaran 2019 hingga tahun 2021. Darul Kutnyi, selaku perwakilan masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk memanggil dan memeriksa Kepala Desa Pancakarya atas dugaan tindak pidana korupsi. Karena dana BLT tahun 2021 sebanyak satu bulan tidak dibayarkan kepada masyarakat penerima dan tahun 2022 sebanyak tiga bulan tidak dibayar dengan jumlah penerima BLT sebanyak 110 orang. Sementara itu, Kepala Inspektorat Sarolangun yang langsung menyambut para pendemo memastikan akan menindaklanjuti atas tuntutan yang telah dilayangkan dan akan menurunkan tim untuk melakukan audit investigasi pada tanggal 9 Februari mendatang. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan.